Selamat datang di Rai Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Konser di Indonesia, promotor sebut, Celinedion Selective. Celinedion akan menggelar konser di Sentul International Convention Center, Bogor pada tanggal 7 Juli mendatang. Ini adalah konser pertama Celinedion di Indonesia. Kedatangan Celinedion ke Indonesia tergolong mengejutkan. Pihak promotor Dayakuda Entertainment menuturkan jika Celinedion termasuk penyanyi selektif. Tidak semua negara Asia dikunjungi Celinedion dalam gelaran konsernya. Celinedion hanya memilih 7 negara termasuk Indonesia. Dia sangat selektif in terms of memilih negara yang dikunjungi. Banyak negara Asia yang gak dapat jatah konser, ujar Pideharjani selaku CEO Dayakuda Entertainment dalam konferensi pers di CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat pada Kamis 18 Januari. Alasan detail dibalik keputusan Celinedion menyambangi Indonesia masih belum diketahui. Meski begitu, promotor Dayakuda Entertainment menilai Celinedion terkesan dengan kumpulan penggemarnya di Indonesia. Bagi Celinedion, Indonesia mungkin punya daya tarik tersendiri. Terus dia lihat di sini ada Fanbase, lanjut Pideharjani. Sementara Celinedion sendiri sempat berbicara tentang keputusannya kembali menggelar tur di Asia. Saya tidak tahu mengapa harus menunggu selama 10 tahun untuk kembali ke Asia. Ini bukan karena saya. Orang-orang dari bisnis pertunjukan membuat keputusan yang mereka pikir tepat. Saya mengikuti mereka, Terang Celinedion lewat video dalam konferensi pers. Terima kasih.